Intro Sejumlah pengurus ranting dan anak ranting PDIP Weru Sukaharjo, Jawa Tengah, pengancam mundur masal jika caleg terpilih yang mereka dukung tidak dilantik menjadi anggota DPRD Sukaharjo Video ancaman para kader PDIP ini hingga viral di media sosial Mereka protes karena caleg PDIP Aristia Tiwi Pramudiyatna terancam tak dilantik gara-gara aturan pemerataan wilayah Aristia sendiri dari daerah pemilihan 2 meliputi Kejamatan Weru, Kejamatan Tawang Sari, dan Kejamatan Bulu Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan KPU Sukaharjo Aristia memperoleh suara 5.330 atau peringkat 4 Terkait beredarnya video itu, Ketua Ranting PDIP Karang Tengah Weru Didi Rudiantong membenarkan Ancaman mundur masal itu karena Aristia akan digantikan caleg lain yang justru suaranya lebih kecil Orang yang akan menggantikan yakni Jaka Triatno dengan perolehan suara 3.989 suara atau peringkat 5 Dikutip dari kompas.com, alasan DPC ingin mengganti Aristia dengan caleg lain adalah pemerataan wilayah Oleh karenanya, jika nantinya Aristia tak dilantik mereka akan mundur masal Didi menyampaikan, DPC harus melaksanakan Mekanisme yang ada untuk melantik Aristia Tiwi Jika di tengah perjalanan nantinya akan diganti Itu hak partai Lebih lanjut dikatakannya selama ini Mereka sudah taat aturan dan tegak lurus Menambah satu kursi Terpisah Sekretaris DPC PDIP Sukaharjo Doro Jayanto akan mengomentari soal ancaman mundur masal kadarnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia